Masuk anak jadi orang tua di zaman digital seperti sekarang ini Di zaman serba canggih seperti sekarang ini Ini tidaklah mudah Kenapa? Tantangannya ada banyak Tantangannya ada banyak Anda harus bersaing dengan informasi yang banjir kepada anak Anda Kalau anak Anda punya ruang kosong di dalam hatinya, di dalam pikirannya Karena Anda sibuk bekerja, Anda sibuk melakukan hal-hal lain yang selain di rumah dengan anak Anda Maka dia akan kurang kasih sayang Anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian akan ada ruang kosong di dalam dirinya Dan itu harus diisi sama anak Kalau tidak dia akan bosan Kalau dia salah ngisi, maka dia bisa ngisi dengan hal-hal yang negatif Misalkan berteman dengan anak-anak nakal karena di sana ada banyak perhatian Atau dia melihat konten-konten di internet Ya, tidak semuanya konten itu jelek Tapi kalau misalkan dia terus-terusan lihat internet Maka aktivitas yang lain akan terganggu Dia akan edit sama yang namanya internet Dia akan edit sama yang namanya konten YouTube, game, dan sebagainya Nah, parahnya kalau misalkan dia sudah edit seperti itu Maka dia akan mengalami hambatan Karena dia tidak melakukan hal-hal yang lain Misalkan bersosialisasi Dia tidak peduli dengan keluarganya, dan sebagainya Anda harus bersaing dengan banjirnya konten internet itu di dalam kepala anak anda Kalau yang ada di dalam pikiran anak anda Ruang kosong itu adalah konten-konten internet Maka, ya, orang tuanya adalah konten-konten internet itu, bukan anda Itulah mengapa anak-anak yang edit sama game Sama, apa namanya Konten-konten internet Dia tidak terlalu peduli dengan orang tuanya Karena di dalam memorinya yang banyak bermain Peran-peran adalah, ya game itu tadi Ya, konten internet itu tadi Karena apa? Kehidupan ini kan tentang memori Anda disayang sama anak anda Anda ada di dalam pikiran anak anda terus Karena apa? Anda hadir Kalau anda tidak hadir dan ruang kosong itu hanya diisi oleh konten-konten internet Ya, ya sudah Dia bondingnya, kalau katanya hanya dengan internet-internet tadi Konten-konten itu tadi Youtube game Ya, dan sebagainya Artikel-artikel yang tidak jelas Ya Jadi, kita sebagai orang tua harus ada Harus hadir dalam pikiran anak Kalau anak kita main, yuk kita main sama mereka Main game juga tidak apa-apa lah sama mereka Ya, dan mereka akan merasakan kehadiran anda Dan tentu saja anak yang punya bonding yang kuat sama orang tua Orang tuanya selalu hadir sama mereka Pasti akan merasa kok Bahwa bersama orang tua itu lebih menyenangkan daripada main game Gak ada anak itu yang lebih suka main game daripada sama orang tuanya Itu gak mungkin Mereka lebih memilih game daripada orang tuanya Karena memang orang tuanya menyebalkan Gak ngerti mereka Orang tuanya gak pernah hadir Makanya dia membandingkan game lebih enak Game lebih bisa ngerti aku Daripada orang tua Gitu loh Jadi konsepnya Jangan nyalahin anak kalau mereka lagi kecanduan game Kita yang harus ngajak Apakah kita mengizinkan ruang kosong itu ada Di dalam pikiran anak kita Atau Kita kurang hadir Dalam kehidupan anak kita Atau Kenangan-kenangan itu belum banyak Kita masukkan ke dalam Pikiran anak kita Jika mereka nanti Tidak ada data Di dalam pikiran Tentang kita Waktu kita tua Waktu kita membutuhkan mereka Meskipun mereka menjadi anak baik Ya Mereka mungkin kelekatannya sama kita Gak ada Gak ingat sama kita Gak ada rasa kasih sayang sama kita Gak ada Kangen-kangennya sama kita Karena apa? Di dalam pikirannya gak ada kita kok Di dalam pikirannya gak ada Ya Waktu kecil gak ada memori-memori Tentang Dia dibacakan dongeng Tidak ada memori-memori Dimana dia Diajak jalan-jalan ke taman Dijium Dipeluk Disayang Dipedulikan Kalau itu aja gak ada Yaudah Dia gak akan terkangen sama kita Nanti waktu kita tua Jadi Pesan saya adalah Di RGD Channel ini Ada banyak informasi masuk Banjir informasi setelahnya Anda juga harus Lebih kuat lagi Membanjiri Pikiran anak Anda dengan kasih sayang Anda Dengan kehadiran Anda Kita bersaing loh Dengan internet Kita bersaing loh Dengan konten-konten yang banyak itu Jadi jangan remehkan Kehadiran kita Di dalam rumah Kalau Ada yang gak Terlalu penting Di luar Udah pulang aja Main sama anak Bergaul sama anak Ajari dia tentang kehidupan Ajari dia tentang Memilih pasangan hidup Ajari dia tentang Tentang mana yang baik Mana yang buruk Ajari dia tentang agama Ajari dia tentang Cara mencari uang Yang halal Ajari dia Banyak hal yang harus Anda ajari Yang itu tidak bisa digantikan Oleh orang lain Karena mereka bukan Figur otoritas Anda yang figur otoritas Jadi Jangan kalah sama yang namanya Gadget Ya Selamat berjuang Bagi orang tua Salam dari saya Danang Baskoro Psikolog Selamat menikmati